Halo Halo Sobat Cepritech kembali lagi bersama saya kali ini kita akan membahas fitur terbaru dari Windows 11 build 22581.1 ya ini adalah build terbaru dan baru update ya jadi untuk fitur ini sendiri tidak terlalu banyak ya tidak terlalu mencolok untuk fitur-fiturnya tapi ada hal yang menarik disini teman-teman jadi sebelum kita bahas itu silakan teman-teman subscribe channel ini supaya channel ini terus berkembang Oke langsung saja kita melihat fiturnya jadi yang menarik dari fitur ini adalah kita bisa mengubah dari depth channel itu ke beta ya Nah langsung saja kita buka setting ya lalu kita buka Windows update lalu kita pilih Windows insider program Oke disini bagian choose your insider ini Coba kita perhatikan disini depth channel ya saya pilih depth channel dan kita sudah bisa mengubahnya ke versi beta Oke disini kita bisa mengubahnya ke versi beta yang mana versi beta ini adalah fitur-fitur terbaru dari Windows 11 dan tidak banyak book ya tidak banyak book seperti depth channel ya beta ini lebih lebih stabil hebatnya begitu ya daripada depth channel jadi teman-teman bisa kita bisa mengubah dari beta ke depth channel dan depth channel ke beta dengan bebas di build ini jadi untuk teman-teman yang takut untuk install atau beralih ke depth channel sekarang jangan takut lagi karena kita sudah bisa mengubahnya ke beta channel ya dari fitur Windows 11 Windows insider program sendiri ya jadi tidak perlu kita install ulang untuk kembali ke versi stabil ya jadi itu teman-teman fitur yang sangat mencolok dari Windows 11 22581 ini jadi bagi teman-teman yang ingin bergabung ke depth channel silahkan teman-teman bergabung ke depth channel karena disudah bisa beralih ke versi beta tanpa harus install ulang lagi oke teman-teman itu dia fitur terbaru dari Windows 11 22581 ya tepatnya salah satu fitur terbarunya semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman jangan lupa teman-teman subscribe channel ini ikuti terus videonya sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.